Para sahabat dan mahasiswa, kali ini saya akan berbicara tentang HGKAD pemerintahan. Sebelum berbicara tentang proses pemerintahan, struktur pemerintahan, sistem pemerintahan, saya bicara dulu tentang HGKAD dan HGKAD ini akan saya letakkan dalam kerangka transformasi manusia. Agar kita tidak terlalu abstrak memahami pemerintahan, tapi juga tidak terlalu reduksionis. Atau terlalu menyederhanakan persoalan pemerintahan, hanya persoalan administrasi belaka. Dari konsepsi transformasi manusia, ini kita melahirkan pemerintahan manusia dan manusia yang berpemerintahan. Di satu sisi, transformasi manusia itu membentuk pemerintahan. Di sisi yang lain, pemerintahan ini juga menjadi sebuah proses untuk melakukan transformasi manusia. Dari manusia, kemudian masyarakat, lalu ada rakyat, dan kemudian di ujung ada yang namanya warga negara. Saksikan video ini secara tuntas. Upaya menghubungkan antara pemerintahan dengan manusia itu sebenarnya bukan hal yang baru. Pertama, kita sering mendengar pemerintah harus memanusiakan manusia. Nah, ini kan kebajikan. Kadang kita memahami memanusiakan manusia itu dalam pengertian menghargai. Secara personal, orang itu misalnya diajak rembukan. Misalnya orang butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang sering belusukan, yang sering ngajak bicara orang per orang, yang sering silaturahmi. Itu terlalu personal ya. Dan itulah yang namanya kehidupan sosial begitu. Dan itu baik-baik saja. Kadang memanusiakan manusia juga dipahami secara sempit dalam pengertian menolong, membantu. Belas kasihan. Lagi-lagi itu personal juga. Jadi, kadang-kadang kita melihat ukuran keberhasilan pemerintah atau keberhasilan pemimpin itu kalau itu tadi ya. Sering anjang sana, sering berkomunikasi secara langsung. Terus kemudian murah senyum. Benevolen, budiman. Ini namanya kepemimpinan itu. Tapi kan pemerintahan kan bukan sekedar itu. Dulu ada seorang direktur bicara begini. Bupati itu jarang ketemu rakyat, enggak masalah. Tetapi kalau kepala desa itu setiap saat, setiap hari. Jadi ukuran kinerja gitu ya. Antara kepala desa sama bupati itu ada perbedaannya. Yaitu tentu saja karena konteks sosial yang berbeda. Bupati tentu berjarak. Tapi yang dibutuhkan kan kebijakan. Kepala desa setiap hari. Bekerja 24 jam non-stop. Kalau saya sih satu strip di bawah kepala desa. Itu yang pertama itu. Yang kedua, para profesor sering mengajarkan kepada kita. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengelola dinas-dinas umum untuk melayani dan membahagiakan manusia. Jadi dinas-dinas umum. Cama kebahagiaan manusia itu terlalu lebay itu. Normatif. Naif. Normatif itu ya tidak empirik. Ya kan kalau pengertian ilmu itu kan tidak hanya urusannya tidak membuat resep. Kan banyak ilmu itu yang pikirannya membuat resep. Bikin obat gitu ya. Padahal kan obatnya belum tentu cocok karena kerangka empiriknya kan tidak. Tidak sesimpel yang dibayangkan dengan mengelola dinas-dinas umum untuk kebahagiaan manusia. Ya manusia itu kan bisa bahagia tanpa dinas umum. Kalau kita mengikuti Aristoteles ya manusia itu berkeluarga itu kan untuk merajut kebahagiaan. Ya tanpa negara, tanpa pemerintah, tanpa struktur yang besar manusia juga bisa bahagia kok. Dan sekarang juga sudah banyak negara atau negeri atau komunitas itu orientasinya bahagia. Jadi menolak gross national product yang semata-mata material gitu. Tapi gross national happiness misalnya. Orientasinya happy ya meskipun enggak punya kapital yang banyak gitu. Termasuk saya kira di Kabupaten Dogyai ya. Bupati Yaakobus Dungupa itu spiritnya adalah Dogyai Bahagia. Jadi artinya begini ya. Artinya kalau ilmu pemerintahan kok cara berpikirnya kok seperti itu ya. Dinas-dinas umum gitu ya. Untuk membahagiakan manusia. Nah ini kan aneh gitu. Memangnya dinas umum itu hebat banget ya. Bagaimana kalau dinas umum ini berhubungan dengan struktur sistem pemerintahan yang kompleks. Demikian juga dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi manusia. Jadi bukan hanya manusia orang per orang tetapi juga ada korporasi. Kemudian juga ada organisasi petani, nelayan dan sebagainya. Kan tidak sesimpel itu. Ini naif banget kalau kemudian orang memahami ilmu pemerintahan hanya kantor gitu ya. Dinas-dinas gitu. Ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, lalu kecamatan dan sebagainya gitu. Ya jadi itu perlu ditinggalkan pemahaman seperti itu. Bagaimanapun yang namanya manusia kalau sudah berhubungan satu sama lain. Itu akan menjadi kompleks dan kita mengenal berbagai nama subyek. Ya entah itu rakyat, penduduk, kemudian masyarakat dan ada warga. Yang itu harus dipahami dengan lebih baik oleh ilmu pemerintahan. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana manajemen pelayanan publik yang dilakukan oleh dinas atau puskesmas atau kecamatan dan sebagainya. Dan toh yang namanya pekerjaan dinas itu juga terhubung dengan pemerintah, terhubung dengan parlemen, terhubung dengan berbagai pihak. Nah, persoalannya bukan hanya persoalan manajemen atau mengelola itu. Tetapi ini ada persoalan politik yang lebih luas dan politik itu bisa merusak. Tetapi kalau kita mau bicara tentang kebahagiaan, tentang keadilan dalam seluruh semesta negara atau semesta pemerintahan, maka dibutuhkan politik, dibutuhkan kekuasaan yang lebih baik. Jadi saya mengatakan bahwa pengertian itu harus kita tinggalkan. Kita kubur dalam-dalam. Dan karena itu kali ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengantar saya tadi. Yang pertama, mengapa pemerintahan itu hadir? Ini ada dua cara pandang yang sering saya kutip. Yang satu datang dari Thomas Hobbes yang terkenal dengan karya Leviathan. Leviathan itu monster. Kekuasaan yang absolut. Jadi ini Leviathan itu adalah metafora kekuasaan yang absolut. Tapi bukan dalam pengertian despotisme, raja yang lalim, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau kita belajar pada Leviathan, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa pemerintahan, pemerintah, negara, lalu raja, itu hadir karena sifat manusia itu adalah serakah. Manusia itu mengejar kepentingan. Yang dia gambarkan sebagai homo hominilubus. Manusia itu adalah pemangsa atas manusia yang lain. Seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang datang. Dan kemudian yang kecil-kecil, pasti akan digilas oleh orang yang kuat. Jadi perlombaan kepentingan, perlombaan keragusan, dan sebagainya ini, itu dibutuhkan pemerintahan. Dibutuhkan kekuasaan yang absolut. Supaya hukum rimbanya selesai. Supaya homo hominilubusnya itu tidak terjadi. Dengan demikian, kalau kita mengikuti cara pandang berpikir, Thomas Hobbes, pemerintahan, pemerintah itu muncul karena watak manusia itu adalah setan. Itu ya kata Thomas Hobbes. Tapi kita juga bisa maknai bahwa kehadiran kekuasaan yang absolut, yang ada di tangan penguasa atau pemerintah itu bukan semata-mata untuk absolutisme. Meskipun dalam praktek ya bisa saja. Kalau penguasa itu kan bisa saja tergelincir menjadi absolut. Tetapi maknanya adalah untuk menjamin kebebasan. Setiap orang punya hak untuk meraih kepentingan. Bebas. Tetapi dibatasi, dikontrol. Supaya tidak ada keragusan, supaya tidak ada penindasan. Dan artinya kalau ini kebebasan dijamin, penindasan lalu penghisapan itu dikontrol, maka dia akan menghasilkan keadilan. Ya bayangannya ya seperti traffic light lah, perempatan itu ya, perempatan jalan itu kan pasti rame sekali itu. Itu kalau nggak ada lampu lalu lintas, jadi lampu lalu lintas itu kan kekuasaan itu. Kalau nggak ada lampu lalu lintas, maka hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang nekat yang dapat. Nah itu diatur. Kalau ini satu ijo, artinya kan orang berhak lewat nih. Yang lainnya pasti merah. Giliran. Itulah yang namanya leviatan itu begitu. Jadi kita dipaksa oleh lampu lalu lintas. Itu hanya contoh saja. Nanti masih ada hukum, masih ada perangkat-perangkat yang lain, tentara, kemudian polisi, jaksa, penjara, dan sebagainya. Jadi orang bisa pepas, meraih kesempatan, tetapi kalau merugikan pihak lain, maka itu disebut sebagai pelanggaran hukum. Itu Thomas Hobbes. Kemudian yang kedua itu dari James Madison, Presiden Amerika yang keempat. Salah satu penulis Federalist Papers, yang itu menjadi cikal bakal lahirnya konstitusi Amerika. Madison bilang bahwa pemerintah-pemerintahan itu hadir karena manusia bukan malaikat. Kalau semua manusia itu malaikat, maka tidak dibutuhkan pemerintahan. Karena semuanya baik gitu. Jadi kan sisi ekstrim ini. Ini memandang dari sisi cara pandang malaikat, ini cara pandang apa namanya setan. Tapi pada prinsipnya sama, ya manusia adalah manusia. Ya manusia itu nggak mungkin menjadi malaikat. Tapi manusia bisa menjadi setan juga gitu. Tapi tetap ya, tetap manusia. Karena itu ya pemerintahan itu melekat pada manusia. Pemerintahan itu adalah manusia. Manusia pasti akan berpemerintah. Jadi seperti disampaikan oleh Edmund Burge ya. Edmund Burge ini seorang filsuf Inggris yang disebut filsuf konservatif. Dia mengatakan bahwa pemerintah itu kebajikan manusia untuk memenuhi kepentingan manusia. Pokoknya di situ. Jadi pemerintahan itu ya untuk manusia. Itu yang pertama dari dua orang itu. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami Pemerintahan itu dari hakikat manusia. Manusia ini lengkap. Lebih sempurna dibanding dengan malaikat maupun setan. Ya kalau malaikat nggak punya nafsu. Punyanya kebaikan aja. Loyalitas yang baik-baik. Tapi kalau setan itu kan jahatan ya. Jadi dia mengejar nafsu. Mengejar kepentingan yang rakus. Manusia pasti punya kepentingan. Satu ya. Kemudian yang kedua punya pengetahuan. Punya akal sehat. Punya nalar. Dan yang ketiga punya nilai. Punya moral. Punya etika. Ini yang disana yang ditutup sini ini kebaikan. Ini kejahatan. Nah di tengah-tengah itu ada penalaran. Ada pengetahuan yang bisa bagaimana membuat keseimbangan antara dua itu. Manusia tidak mungkin kita maknai sebagai setan dan tidak mungkin juga kita maknai sebagai malaikat. Kalau kita melihat manusia dengan setan ya tidak akan ketemu. Kita memandang manusia dengan malaikat juga tidak bisa ketemu. Ya pandanglah manusia dengan manusia. Keseimbangan manusia lengkap selain dia makhluk biologis yang butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh seks, dan seterusnya. Itu makhluk biologis. Manusia juga makhluk sosial. Pengen bermasyarakat, pengen bekerjasama satu sama lain. Pengen berkeluarga, pengen membuat asosiasi. Dari makhluk sosial ini, melahirkan ilmu sosial. Terambah melahirkan sosiologi, melahirkan antropologi. Ya itu makhluk sosial. Kemudian yang kedua juga makhluk ini, makhluk ekonomi. Ya manusia pengen kaya pastilah. Pengen makmur, pengen hidup lebih nyaman. Pengen apa namanya, punya harta yang lebih. Yaitu wajar biasa makhluk ekonomi. Tapi bukan berarti lalu kita memandang manusia itu hanya dari sisi makhluk ekonomi. Itu repot. Itu yang kemudian disebut sebagai neoliberalisme itu kan begitu. Memandang pemerintahan, memandang kehidupan apapun itu dari sudut makhluk ekonomi. Kalau dulu zaman SMP diajarkan prinsip ekonomi. Modalnya sidik, berarti ini akeh. Modalnya sedikit, upayanya sedikit, itu. Ongkosnya sedikit, tapi hasilnya besar. Itu namanya makhluk ekonomi atau teori rasional. Rasional choice itu prinsipnya begitu. Ongkosnya kecil, hasilnya besar, resikonya pengennya kecil, gitu. Tapi dalam praktek kan bisa saja resikonya besar. Sehingga entrepreneur itu, yang makhluk ekonomi itu, itu adalah risk taker. Berani untuk mengambil resiko. Termasuk konsep entrepreneur leadership. Pemimpin yang berani untuk mengambil resiko. Artinya bisa saja ongkosnya besar, gitu. Hasilnya tentu bisa besar. Resikonya juga bisa besar. Jadi neoliberalisme, pemerintahan neoliberal, negara neoliberal, negara pasar itu satu jenis. Itu hanya melihat pemerintahan dari sisi makhluk ekonomi ini. Itu bahaya itu. Kalau, apa namanya, liberalisme lama aja masih melihat makhluk ekonomi dan yang ketiga makhluk politik. Makhluk politik itu, ya manusia pengen berkuasa. Manusia pengen bebas. Menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasi. Itu biasa. Karena manusia itu kan begitu. Karena ini ada perlombaan yang sini pengen berkuasa, yang sini nggak sanggup. Nggak kuat misalnya. Tapi bukan berarti sini diam nggak. Pasti ada gitu. Tetapi dalam histori, dalam sejarah kan, mengapa ada masyarakat yang membuka kebebasan. Tapi ada masyarakat yang merindas kebebasan. Ya, ini soal ideologi. Soal ideologi dan formasi masyarakat, formasi sosial yang tumbuh. Tentu antara Eropa Barat dengan, apa namanya, Asia Timur berbeda. Yang di sana liberalisme yang mengutamakan kebebasan, lalu kalau yang di Asia Timur itu konfusianis. Lebih dekat ke komunitarian, kebaikan bersama. Kalau yang di Eropa itu kebebasan. Ya, beda itu soal ideologi, soal transformasi sosial yang muncul di masing-masing, di setiap negara itu berbeda. Makhluk sosial, makhluk ekonomi, melahirkan ekonomi, ilmu ekonomi. Makhluk politik itu melahirkan, apa namanya, melahirkan ilmu politik. Nanti juga ada makhluk budaya. Misalnya, homo sapiens. Pengen berbudaya, berpengetahuan. Tadi ada, apa namanya, soal politikon. Ya, kata Aristoteles itu, manusia itu adalah binatang yang berpolitik gitu. Jadi ini, ini empat ini penting ini. Dan ini juga nanti akan menimbulkan pertanyaan. Kalau pemerintahan, lebih khusus ilmu pemerintahan itu dari mana itu? Dari sini ini. Pintu masuknya dari mana? Ya, orang kan bisa menafsirkan. Bisa juga karena dari sisi politik gitu. Sebagai pintu masuk. Tetapi, bukan berarti bahwa ilmu pemerintahan hanya bicara politik. Karena kalau nanti pemerintahan sebagai fakta ini, kan akan bicara manusia ini secara lengkap. Ya, bicara kehidupan sosial, bicara kehidupan politik, kehidupan budaya. Bahkan juga ada praktik pemerintahan yang kemudian mengurusi manusia sebagai makhluk biologis secara lebih detail. Yang kemudian disebut dengan biopower. Dari Michelle Foucault gitu ya. Ini intinya bagaimana pemerintah itu membuat kebijakan itu dengan, apa namanya, dengan indikator, dengan teknikalisasi terhadap aspek-aspek biologis gitu ya. Ya, misalnya indikator kesehatan, indikator, apa namanya, sampai keluarga berencana dan sebagainya. Itu disebut sebagai biopower. Ya, ini, tapi maksud saya begini. Jadi ini, kita pahami dulu dari empat ini. Dan kemudian nanti, ini akan berkembang. Ya, akan berkembang secara lebih luas dan tadi saya sudah mengatakan bahwa pemerintahan, pintu masuknya bisa dari politik. Karena ketika orang berkumpul gitu ya, bermasyarakat berkumpul, itu pasti akan ada perbedaan. Perbedaan mengenai bagaimana kekayaan dikelola. Bagaimana prioritas harus kita ambil di tengah keterbatasan. Itu namanya politik. Nah, politik itu dikelola menjadi pemerintahan. Pemerintahan terbentuk dari politik. Dari manusia tadi, karena perbedaan tadi. Kalau orang hanya bermasyarakat saja, misalnya baik-baik saja gitu. Tidak ada gelombang, tidak ada sengketa antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain misalnya. Ya, berangkali hanya dengan self-governing community yang sangat sederhana bisa. Tapi ini kalau sudah mulai kompleks, selalu ada perdebatan, ada pertengkaran, ada perjuangan kekuasaan. Entah itu di dalam kelompok orang pengen berkuasa, kemudian juga berhubungan dengan kelompok yang lain, nah itu kemudian akan melahirkan pemerintahan. Jadi pemerintahan dibentuk oleh politik. Tetapi pemerintahan itu tidak sama dengan politik. Tidak sama. Karena pemerintahan itu mau tidak mau harus melihat aspek makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk politik. Pemerintahan itu mau tidak mau harus governing terhadap kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi. Itu satu poin ya dari situ. Artinya ini kan bukan hanya soal administrasi tadi, bagaimana mengelola kantor-kantor dinas tadi, dinas-dinas umum untuk membagian manusia. Tapi juga harus dilihat dari sini. Dan itulah yang kemudian misalnya ya melahirkan governing social life, governing the market, governing the common misalnya, governing the ecology misalnya. Jadi ini banyak sekali nih dari manusia ini itu melahirkan banyak sisi yang itu akan bersentuhan dengan pemerintahan. Meskipun pemerintahnya itu tidak harus diatur, diurus oleh pemerintah formal. Jadi poin saya di situ. Kemudian yang ini agekat. Kemudian yang keempat, kita melihat pemerintahan itu ini ya, dari asosiasi manusia. Manusia ini kan punya asosiasi. Terutama asosiasi yang bersifat publik, bukan privat. Kalau privat kan keluarga. Yang publik itu apa? Ya orang berkumpul bikin masyarakat saling bertetangga itu. Kemudian juga bisa bersuku. Bisa membangun komunitas yang lebih besar lagi. Jadi masyarakat itu ya tempat untuk melajut kerjasama sosial. Dan ini kita punya transformasi yang luar biasa juga soal masyarakat ini. Kadang-kadang misalnya orang seperti Hans Santelof itu membayangkan komunitas. Ini kayak apa namanya Ben Anderson. Jadi komunitas itu tidak maksudnya tidak hanya sebagai komunitas, sebagai fakta yang sangat lokal. Tapi sebagai imajinasi. Imagine community gitu. Bangsa itu imagine community gitu. Jadi ini kan melakukan transformasi ini dari soal ketetanggaan, kemudian ada yang bersuku, kemudian ada masyarakat yang lebih luas lagi, ada bangsa dan seterusnya. Tapi juga ada society. Ada society ya. Society itu artinya ya orang-orang, individu-individu itu apa namanya, orang-orang bebas itu berkumpul untuk membangun kekuatan. Yang kemudian dalam perjalanannya disebut sebagai civil society. Jadi ada organisasinya untuk membicarakan kepentingan kolektif, kepentingan publik. Jadi bukan kepentingan privat yang ada di keluarga ya. Ya misalnya soal air ini kan persoalan kolektif, persoalan publik. Antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu rumah dengan satu rumah ini, satu komunitas ini dengan komunitas yang lain gitu. Kalau air mengalir dari apa namanya, hulu ke hilir itu kan, itu artinya persoalan yang kompleks juga gitu. Kalau yang di pojok, di pangkal atau di hujung sana itu membendung air kan, yang di bawah nggak dapat. Nah itu akan muncul politik, muncul sengketa. Nah dibutuhkan pemerintahan. Jadi punya skala yang lebih luas daripada kita hanya bertetangga. Tapi bukan berarti dalam masyarakat yang sempit itu tidak ada pemerintahan. Di sana ada pemerintahan. Jadi justru dari asosiasi manusia ini pemerintahan lahir. Kalau kita mengikuti apa namanya Josh, bukan Georgie ya tapi Josh, Skelder. Dia bilang bahwa pemerintahan itu ya hadir ini, setua apa namanya, setua umur ras manusia. Jadi ketika manusia berkumpul, disitulah lahir pemerintahan. Itu ya, jadi artinya secara jeneriknya begitu. Dan kita tidak bisa mengatakan lalu yang disebut pemerintahan itu yang formal, seperti kantor kabupaten yang ada bupatinya, ada DPRD-nya, ada dinasnya, ada badannya, ada inspektorat. Lalu kemudian untuk mengatakan, oh desa itu pemerintahan palsu, karena dia tidak punya konsil katanya, tidak punya dinas, tidak punya inspektorat, tidak punya aparat jibil negara, tidak melakukan pelayanan publik. Aduh, ini ada profesor yang kayak gitu, itu saya sebut sebagai, apa namanya, yang palsu itu bukan pemerintahannya, tetapi pengetahuan beliau itu yang palsu. Ini ibarat orang itu kan melihat ayam. Ayam itu kan macam-macam, ada ayam kampung, ada AKT, ada Cemani, ada banyak lah. Lalu profesor ini menggunakan salah satu jenis ayam, untuk mengatakan bahwa ayam-ayam yang lain itu bukan ayam. Ya, itu, itu profesor itu ya, itu ngapur banget itu. Jadi artinya pemerintahan itu harus ragam gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan kriteria ini, oh kamu bukan pemerintahan, kamu pemerintahan palsu. Tapi malah justru sebaliknya teman saya, Bito Wikantoso, mengatakan, desa itu dulu ya, dengan setting sebelum ada undang-undang desa ya, meskipun sekarang juga masih kacau. Maksud saya, Bito itu bicara dalam konteks dulu, undang-undang 32 tahun 2004. Dia bilang pemerintahan desa ini pemerintahan palsu. Kalau profesor tadi mengatakan palsu karena tidak formal, gitu. Tidak administratif, tidak birokratik. Tetapi kalau yang di sini, desa itu pemerintahan palsu karena tidak ada politik atau antipolitik. Jadi desa itu hanya sebagai bagian dari birokrasi, panjangan tangan birokratik. Ini kan cara pemahaman yang beda juga. Tetapi saya ingin menyetujui apa yang disampaikan Bito. Jadi pemerintahan juga harus dilihat dari sisi politik tadi. Dia dibentuk karena konteks politik, proses politik, dan nanti siapa yang pemerintah itu, yang menjalankan pemerintahan itu, pasti akan bekerja secara politik juga. Itu, dan ini asosiasi yang pertama tadi manusia. Mohon maaf, asosiasi manusia tadi masyarakat. Dalam masyarakat yang kecil pasti sudah ada pemerintahan. Kemudian yang kedua juga, ini ya, desa. Aristoteles bilang, ini kan masyarakat, kemudian berkembang desa. Meskipun ini masyarakat itu juga berkembang biak dengan berbagai bentuk yang kompleks. Ini ada desa ini. Jadi, ya misalnya ada asosiasi ketetanggaan, entah rukun tetangga, rukun warga dari satu kompleks, misalnya entah 100 orang atau 200 orang. Nah, disitulah nanti mereka membentuk desa. Self-Governing Community. Jadi ada organisasi pemerintahan, ada kesatuan masyarakat hukum yang disitu ciri khasnya, satu ya, ada yang namanya pengurus atau pemimpin. Ada struktur yang memimpin itu. Satu ya. Kemudian yang kedua, itu ada kepentingan bersama. Kepentingan publik atau kepentingan kolektif yang mau diatur dan diurus oleh struktur itu. Nah, itu ciri khasnya. Self-Governing Community atau pemerintahan desa itu disitu ya. Itu jauh sebelum ada kerajaan. Jauh sebelum ada negara. Jauh sebelum ada pemerintah formal. Itu sudah jalan. Mau di mana-mana ya begitu. Itu tradisi alamiah umat manusia. Itu bukan hanya khas di kita. Di seluruh dunia begitu. Pasti ada sebuah organisasi yang punya, apa namanya, otoritas untuk memaksa. Memaksa anggotanya. Apa yang dibaksa? Ya, sesuai dengan kepentingan kolektif yang mereka lakukan. Jadi ada kepentingannya yang diatur, diurus entah itu air, keamanan, atau lingkungan, tanaman. Barangkali juga akan mengurus soal kesehatan dan sebagainya. Karena bagaimanapun ya manusia sebagai makhluk biologis pasti akan berurusan dengan kesehatan juga. Jadi ini, ini yang, apa namanya, desa begitu ya. Itu di mana-mana. Yang ketiga itu, setelah desa dan negara. Negara itu bisa macam-macam. Ada negara kedatuan, ada negara kerajaan, ada negara kota. Kemudian yang besar ada negara bangsa atau nation state. Nah, ini kan yang disebut masyarakat tadi itu kan berkembang biak melakukan transformasi. Ini asosiasi manusia. Di samping asosiasi manusia kan juga ada kelompok-kelompok orang elit gitu ya misalnya ya. Yang pengen bikin kedatuan, pengen bikin kerajaan. Nah, jadi kalau dulu ya histori munculnya Mataram Kuno gitu ya, yang di Magelang dan sekitarnya itu kan awalnya dari desa-desa-desa. Desa itu dibimbing oleh Rama. Wanwa lah kalau dulu namanya Wanwa. Ya, Wanwa. Kemudian di sana ada Rama. Rama itu raka-raka. Ada Rama, kemudian di atasnya ada raka. Nah, raka-raka ini kan kayak pemimpin wangsa di situ gitu ya. Yang mereka kemudian bekerja sama membuat kerajaan. Kedatuan kecil lah. Yang kemudian berkembang biak, berkembang besar. Nah, itulah cikal bakal negara. Cikal bakal negara pada waktu itu. Nah, ini kan kemudian dia punya jangkauan wilayah yang lebih luas. Lalu ada hubungan yang otomatis ini kekuasaan desainnya akan diambil sebagian. Tapi juga negara ini kan pasti punya tentara. Melindungi, ya. Melindungi desa dan seterusnya. Tapi mau tidak mau dia kan mengambil ini. Mengambil pajak, mengambil upeti dan sebagainya. Dan di Mataram Kuno itu kalau kita mengikuti Jak Zan Kristi itu masih ada ruang-ruang negosiasi. Di antara mereka itu. Itu yang kemudian saya sebut sebagai kekuasaan konstitutif antara kerajaan sama desa. Jadi, ini berkembang besar. Kemudian ya, itulah kan ada pemerintahan. Pemerintahnya akan jauh lebih kompleks lagi. Nah, apalagi dengan negara ya yang kita kenal sekarang yang namanya nation state. nation state itu artinya ya ada bangsa yang bangsa itu kan sebuah imajinasi kolektif untuk meracut, mengintegrasikan suku-suku-suku-suku ya, masyarakat-masyarakat suku yang beranikar agam. Jadi, itu dan mau tidak mau kalau kita sudah bernegara ini, entah itu polis dan sebagainya, kalau dulu ada konsep kaulo, ada konsep hamba, kemudian begitu dalam perkembangannya muncul konsep rakyat. Ini identitas manusia juga. Ya, manusia ini berkembang. Ada masyarakat tadi dari manusia, kemudian masyarakat setelah kita itu dalam kerangka pernegara, lalu ada penelenggaraan negara, ada penelenggaraan pemerintahan dalam tubuh negara itu, lalu kita mengenal konsep rakyat. Rakyat itu konsep politik. Kalau masyarakat itu konsep sosologis dan konsep antropologis. Berkembang ini ya, jadi orang bermasyarakat itu artinya sosologi, antropologi. Nah, orang per orang ini berpolitik ini, berpolitik untuk membentuk pemerintahan, karena memang sudah kompleks demikian rupa. Jadi, kata rakyat itu di Indonesia, itu dibawa atau diadaptasi atau diserap dari bahasa Arab, yang dibawa oleh para ulama. Kalau di barat namanya people. Ya, people. Dan people itu kemudian berkembang luas. Kalau kita di dalam tradisi Eropa, apa namanya, Eropa kontinental, lalu muncul Anglo-Saxon itu kan sebenarnya mereka melakukan pembebasan. Jadi tidak hanya hambanya raja, tapi harus rakyat nih. Jadi konsep rakyat ini konsep yang membebaskan sebenarnya. Membebaskan dari subyek atau dari identitas yang namanya hamba sahaya, rakyat. Rakyat itu pemilik penguasa itu, pemilik raja itu. Jadi artinya siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah itu harus memperoleh persetujuan dari rakyat. Maknanya di situ, dan kalau kita belajar di Eropa Barat kan, ini mengalami transformasi ya. Dari, ya masyarakat pasti ada lah. Kemudian ada kerajaan yang kuat, lalu ada hamba, jadi setiap orang itu miliknya raja. Kemudian muncul perlawanan, lalu ada rakyat yang kemudian memunculkan monarki konstitusional. Ada parlemen, yang parlemen ini menjadi wakil rakyat. Kemudian itulah yang lalu melahirkan konsep warga. Warga itu sebagai pemilik atas negara itu. Kalau politik konsep hukum, maka warga itu adalah, sorry, kalau politik itu, rakyat itu konsep politik, kemudian yang kedua warga itu adalah konsep hukum. Ini warga itu pemilik atas negara. Kalau pemerintah itu, yang berkuasa sehari-hari itu, itu namanya pemerintah, itu namanya milik rakyat. Milik rakyat, kemudian kalau negara itu milik warga. Nanti tugasnya pemerintah, menyelenggarakan pemerintahan, yang paling penting itu adalah mengatur, mengurus, mengendalikan negara, agar negara itu memberikan pelayanan dan pelindungan. Jadi ini fungsi yang paling awal kita punya pemerintah itu, kalau kita baca buku, buku siapa namanya, The Great Transformation itu, Karl Polanyi. Dan kemudian ada buku, buku Francis Fukuyama, Political Order. Ya, pemerintah itu cikal bakalnya itu tadi, penguasa tadi. Jadi pemerintahan itu terbentuk ketika sudah mulai berdisa tadi ya. Itu kan tadi dua, yang pertama ada semacam pengurusnya atau penguasanya, yang ini sebagai cikal bakal pemerintah. Itu tugas utamanya adalah, tadi ada dua, proteksi dan distribusi. Proteksi itu apa ya, bisa memproteksi wilayah keamanan gitu. Tetapi yang jauh lebih penting yang disampaikan oleh dua orang itu adalah memproteksi rakyat, orang banyak ini, itu dari rampasan elit. Elit itu bisa macem-macem, ya bisa orang-orang preman, bisa juga tenggulak, bisa juga elit politik gitu ya, atau priayi dan sebagainya. Itu diproteksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi ya. Dia mendistribusi apa yang mereka punya, entah dikumpulkan dari hasil bumi, dibagi-bagi dalam bentuk natura bisa juga, tapi bisa juga dalam bentuk pelayanan, bangun jalan, bangun apa gitu ya. Itu transformasinya seperti itu. Nah tentu ini kan, kalau ini dalam negara kan lalu ada pemerintahnya dan ada aparat. aparat kalau di monarki konstitusional kan jelas ya, kalau birokrasi ini kan miliknya raja. Nanti setiap lima tahun atau empat tahun atau serah bergalah lalu ada perdana menteri, pemerintahan parlemen itu. Perdana menteri ini yang disebut pemerintah atau kepala pemerintahan. Raja atau ratu ini kan kepala negara. Si ini, si birokrasi ini, itu miliknya raja. Dia karirnya lebih panjang, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun. Tapi kalau pemerintah ini kan bergalah lima tahun ganti atau bisa dipanjang sesuai dengan konstitusinya. Nah tugas dari pemerintah ini adalah mengendalikan aparat negara ini. Supaya ini memberikan perlindungan dan pelayanan, memberikan proteksi dan distribusi kepada warga. Karena warga adalah pemilih atas entitas negara ini. Jadi itu maknanya di situ. Karena itu kalau tadi ada rakyat sebagai konsep politik lalu tertransformasi menjadi warga sebagai konsep hukum, itulah yang saya katakan ini proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu antara lain melakukan transformasi dari manusia. Kalau bermasyarakat itu manusia sudah otomatis. Sudah otomatis dengan sendirinya. Tanpa dibuat diintervensi oleh pemerintah, otomatis sudah bermasyarakat. Tapi ketika kita itu bernegara, berpemerintahan, maka manusianya akan hadir menjadi rakyat. Rakyat itu sebagai pembentuk pemerintahan. Pembentukan pemerintahan ini melalui proses politik. Entah melalui musyawarah, oh iya kita sepakat Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin di Madinah. Misalnya itu proses politik. Proses politik yang penting di situ, persetujuan orang banyak atau rakyat ini. Itu yang penting di situ. Nah ini pemerintahan. Kemudian pemerintah itu akan membuat hukum, akan membuat undang-undang, membuat kebijakan. Itu proses politik. Nanti ditindaklanjuti dengan administrasi. Jadi ada proses politik, proses hukum, proses administrasi, didukung dengan manajemen teknis dan sebagainya. Untuk apa? Untuk warga tadi. Jadi warga sebagai konsep hukum itu artinya setiap orang itu sebagai subyek hukum yang punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu akan diatur dengan hukum dan yang membuat hukum itu adalah institusi memegang pemerintahan ini. Bisa eksekutif maupun legislatif. Jadi dua ini yang membuat hukum, kalau yudikatif itu kan melakukan peradilan atas pelaksanaan. Jadi makanya kan saya katakan bahwa politik itu berkaitan dengan pembentukan hukum, administrasi itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum, dan peradilan itu adalah ya pengadilan atas, apa yudikatif itu pengadilan atas penegakan hukum. Jadi secara mohon begitu dan karena itu ini ya, dengan kata lain begini, yang poin yang keempat tadi ya. Jadi saya sudah membicarakan bagaimana transformasi dari manusia menjadi rakyat, lalu menjadi warga itu kan transformasi manusia yang itu karena muncul pemerintahan yang semakin dinamis, pemerintahan yang semakin besar dalam negara bangsa, tapi juga muncul karena pergolakan. Jadi pergolakan dari ya tentu karena ini ada raja yang lalim misalnya, yang dulu dibayangkan sebagai kekuasaan absolut, tapi ternyata dia ya segala-galanya milik dia, lalu setiap orang itu tidak punya hak, tidak punya politik gitu. Karena itu dimunculkan konsep rakyat. Jadi pemerintahan melakukan transformasi itu. Dengan kata lain, ya pemerintahan itu harus berbicara tentang itu tadi, transformasi manusia menjadi warga. Dan dalam konteks ini juga tentu ada society, ada community yang kita tidak bisa pisahkan. Ketika kita bicara tentang pemerintahan, tidak bisa lepas dari fakta sisiologis, fakta politik, fakta ekonomi. Bagaimanapun ketika pemerintah membuat hukum, pemerintah sama pemerintahan membuat hukum itu pasti akan mengatur, mengurus tentang kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi. Jadi bukan sekedar pemerintahan itu mengelola dinas-dinas umum untuk kebahagiaan manusia. Tidak sesimpel itu, tidak senaif itu, tidak senormatif itu. Ini ada kompleksitas. Apalagi kalau kita di Indonesia yang begitu besar, tidak hanya dari sisi wilayah maupun jumlah penduduk, tetapi kompleksitas politik, entah politik ekonomi, politik budaya, dan sebagainya. Kita punya masyarakat yang beranengkar agam. Misalnya contoh orang melakukan penolakan demo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga ada penumpang gelapnya. Dan itu biasa. Dalam setiap aksi-aksi kolektif selalu ada dilemanya itu ya, free rider namanya. Lalu bagaimana, ya ini akhirnya kita sampai pada sebuah konklusi ya. Tadi saya sudah sampaikan, ya kita memahami pemerintahan ya jangan sempit. Sempit dengan dinas-dinas umum tadi, itu namanya perkantoran namanya. Tapi juga bukan terlalu abstrak memanusiakan manusia. Karena manusia itu sudah mengalami transformasi menjadi rakyat, menjadi masyarakat, Bahkan juga kalau kita mengikuti, apa namanya, governmentality dari Michelle Foucault itu, dia melihatnya hanya penduduk saja. Atau juga ada penduduk gitu. Dia nggak pernah bicara warga, nggak pernah bicara masyarakat. Tujuannya apa? Oh ini pemerintahan yang terlalu, apa namanya, terlalu, apa, rasionalistik ya. Punya taktik, punya strategi untuk mendefinisikan subyek itu dalam pengertian penduduk. Bukan dalam pengertian rakyat, bukan dalam pengertian warga, tapi penduduk. Penduduk itu yang bisa dihitung, bisa ditarjet, dihitung, dikuantifikasi, lalu ditunjukkan sekian-sekian-sekian. Jadi dalam bentuk angka. Itulah yang kemudian antara lain melahirkan, apa namanya, governing by number. Atau, apa namanya, rule of number atau apa ya. Jadi intinya begini, berkuasa dengan, atau memerintah dengan angka. Itu, penduduk itu konsep, apa namanya, identitas yang paling kastanya paling rendah. Itu justru tidak memanusiakan manusia. Kalau kita ngomongnya penduduk itu. Termasuk, kalau kita melakukan pendataan yang tidak punya akibat terhadap yang didatai itu namanya tidak memanusiakan manusia. Jadi poin saya, sekali lagi, ya kita memanusiakan manusia harus melihat itu semuanya, transformasi tadi ya. Dari manusia menjadi warga. Dan penting juga, kita melihat pemerintahan bukan hanya sekedar administrasi, tapi ada politik, hukum, dan administrasi. Ini proses transformasi berkaitan dengan transformasi manusia. Dan ini, perbuatan ini, ya bukan semata-mata naif itu tadi, membahagian manusia. Enggak, gitu. Nanti kalau cita-citanya membahagiakan manusia, malah tidak akan bahagia manusia itu. Tapi penting ya pemerintahan itu akan berkaitan dengan, tadi, manusia sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, makhluk politik, dan makhluk ekonomi. Jangan sampai kita melihat pemerintahan hanya dari sisi satu jenis. Dan yang sekarang yang paling populer atau paling utama itu melihat pemerintahan itu hanya dari sisi makhluk ekonomi. Sehingga nanti akan saya ulas lebih jauh bagaimana pemerintahan neoliberal menganggap pemerintahan itu sebagai industri, gitu ya. Ini kita menggunakan governmentality lagi, jadi memahami pemerintahan itu hanya kayak industri untuk melayani kepentingan manusia sebagai makhluk ekonomi. Bahwa, padahal sebenarnya manusia ya punya makhluk sosial, punya lengkap, gitu ya, lengkap. Kalau liberalisme klasik kan melihat dua, makhluk politik dan makhluk ekonomi. Kalau liberalisme baru itu hanya dari sisi makhluk ekonomi. Sehingga kita itu dari hari ke hari semakin jauh dari kepentingan manusia. Termasuk hukum juga ya. Jadi hukum bukan untuk melayani manusia, tapi manusia untuk melayani hukum. Bukan pemerintahan melayani manusia, tapi manusia untuk melayani pemerintahan. Dan itu, dua sisi sudah saya sampaikan, ada kritik yang saya sampaikan, dan kemudian yang kedua, saya mendudukkan. Menghubungkan juga antara transformasi manusia dan pembentukan pemerintahan. Saya kira demikian maturnuan.